Bicara mengenai budaya perusahaan, kita tidak bisa lepas daripada visi perusahaan dan misi perusahaan. Di dalam visi perusahaan sudah jelas disebutkan kita mau kemana. Dan di dalam misi perusahaan sudah jelas disebutkan bagaimana kita mencapai visi tersebut. Di dalam mencapai visi tersebut, tentu ada nilai-nilai yang harus dimiliki oleh setiap karyawan. Nilai-nilai tersebut disebut dengan company value. Kenapa kita harus mempunyai company value? Agar setiap tindakan yang dilakukan oleh perusahaan atau karyawan tidak boleh bertentangan dengan company value. Dan company value tersebut harus tercermin di dalam perilaku setiap karyawan. Kita juga mempunyai budaya speak up dan juga budaya diversity. Budaya diversity itu adalah bahwa kita harus respect dan menghargai keberagaman. ISS Indonesia mempunyai 60 ribu karyawan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dan juga bekerja di lebih dari seribu klien. Tentu keberagaman menjadi sesuatu hal yang sangat penting buat kita. Karena keberagaman bukan menjadi penghambat buat ISS Indonesia, tapi menjadi salah satu kunci keberhasilan ISS Indonesia. Dan juga mengenai budaya speak up harus tetap dibudayakan. Sehingga apapun yang diambil menyangkut people, yang menyangkut karyawan, harus transparan, objektif, dan melalui Komite Sumber Daya Manusia. Generasi sekarang ini sangat berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Generasi sekarang ini sangat dinamis, mereka sangat fleksibel, dan juga mereka sangat demanding. Perusahaan harus bisa menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan fleksibel. Sehingga karyawan atau generasi sekarang ini tidak merasa bosan dalam menakukan pekerjaannya. Salah satu yang dilakukan oleh ISS Indonesia adalah menerapkan berbagai macam teknologi di dalam melakukan pekerjaan di ISS Indonesia. Dan juga ISS Indonesia mempunyai program engagement yang sangat bagus sekali. Kita punya klub olahraga, kita juga punya klub musik juga. Sehingga di samping karyawan bisa bekerja, mereka juga bisa menelurkan hobinya. Sehingga rasa bosan itu tidak ada.